Hai hai besti kembali lagi ke channel YouTube aku leoja official nah di video kali ini ini adalah video penjelasan dari pihak kepolisian tentang masalah yang senang terjadi di dalam rumah tangga Rizky Bilar dengan Lesti Kejora bisa kita mulai baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua pada siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan berita yang banyak nah disini pihak kepolisian menceritakan duduk perkara yang telah terjadi tindak kekerasan di dalam rumah tangga Lesti Kejora yang terlapornya adalah suaminya sendiri yaitu Rizky Bilar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Jopan menerangkan dugaan KDRT itu terjadi pada 28 September 2022 di rumah Rizky dan Lesti di Cilanda Jakarta Selatan kejadian itu berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya diketahui adanya persendungan dan terlapor itu dikatakan disitu kekerasan dalam rumah tangga itu ada berapa hal yang tahunya satu kekerasan fisik ini termasuk melanggar pasal 6 kemudian kekerasan fisikis dan terakhir adalah keterasan pemberlamparan terhadap rumah tangga yang dialami oleh korban Lesti Kejora dan ini saya sampaikan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan dalam hal ini dimana korban melaporkan kejadian tindak di dana ini telah menemah laporan dari korban atas nama saudari Lesti Ani atau lebih kita kenal dengan nama padutnya adalah Lesti Kejora kemudian terlapor dalam hal ini adalah suami korban atas nama Muhammad Rizky atau dikenal dengan nama Rizky Bilyar kemudian kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022 jadi beberapa hari yang lalu ya terjadi di rumah mereka yaitu di Jalan Gahru 3 nomor 10 Cilandang Jakarta Selatan kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor kemudian terjadi pertengkaran dan ini pertengkaran terjadi dua kali pada hari ini 28 September hujar jurupan dalam konferensi pers Jumat 30 September 2022 Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan Lesti ke arah kamar mandi dan membantiknya ke lantai dan melakukannya berulang kali ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky kemudian melakukan kekerasan fisik di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membantik korban ke kasus dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang kali kemudian pada pukul 09.47 menit pagi hari waktu Nusia Belen Barat ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora di mana saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi kemudian membantiknya ke lantai dan dilakukan berulang kembali sehingga tangan korban dan leher sebelah kiri korban serta tubuhnya merasa sakit atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Negeri Tenggara Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita tunjukkan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang didapat oleh terlaporan karena perbuatannya itu Lesti melaporkan suaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan dan juga ke transaksi yang telah kita periksa ada dua orang diantaranya adalah saudari Novi Tasari yang merupakan asisten rumah tangga kemudian saudari Firda Novia Lita ini karyawan Leslar Entertainment ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapodami Turgaya bahwa Kapodami Turgaya akan menegakkan hukum besar di Al-Irnaya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan pisu terhadap korban yang mana nantinya setiap isu itu tentunya akan memperkuat terjadinya tindak bidana tersebut kemudian juga kita akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban atau pelapor saudari Lestiani atau Lesti Kejora ke pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak itu adalah langkah hukum yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang perubatan kekerasan dan rumah tangga jadi kepolisian sangat menyayangkan terjadi kekerasan ini dan bersimpati terhadap korban semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi karena Undang-Undang telah mengatur apabila terjadi kekerasan dalam bentuk psikis psikologis seksual dan anak ada ancaman hukumannya dan ini kita akan melakukan peratakan hukum sesuai dengan fakta yang ada demikian yang bisa disampaikan kami akan menyampaikan nanti perkembangan lebih lanjut dimana kala sudah ada update terbaru dari pemeriksaan yang tentunya dalam waktu dekat kita akan memanggil terlaku juga untuk pemeriksaan demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nanti dijadwalkan segera ya ancaman hukumannya akibat perbuatan ini ada tiga bentuk yang pertama kalau menyebabkan luka sakit seperti yang di dalam nilai saudari listrik kejuara ini ini ancamannya lima tahun penjara dengan demikian 15 juta rupiah kemudian apabila lukanya itu luka mengibatkan luka berada itu ancaman 10 tahun kemudian kalau mengibatkan lebih di atas itu lagi sabtu meninggal dunia itu 15 tahun ini dari sementara ini ancaman penuguman yang terapkan terhadap terlapor ini adalah pasal 44 penunggungan RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan pengorban tangga ancaman penjara terima kasih nah teman-teman bagaimana menurut kalian apabila kalian di posisi Lesti apakah kalian diam atau seperti apa semoga permasalahan ini cepat selesai dan Lesti mendapatkan kebahagiaannya selamat menikmati Terima kasih.